Selamat pagi, salam sehat, apikun Pertama-tama, para kita berniatkan putih dan sungguh kita terhadap Allah-u'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau berpasangan, semoga terjolakan pada jenis kita, Tuhan, Tuhan, Allah-u'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton di para desa dalam langkah acara kegiatan apel seneng pagi dan insya Allah nanti akan dilanjut dengan muslesius namun sambil kita mengupaya yang datang kita laksanakan apel seneng disini saya selalu para desa, terima kasih kepada seluruh apalagi dalam apel seneng pagi ini ada sedikit yang akan sampaikan yang pertama terkait kegiatan-kegiatan yang ada di desa kita yang teman yang harus dilaksanakan di pihak disini yang pertama mengajak dalam kegiatan ini RTE saya undang tercinta sebuah apalagi menangkut dalam kegiatan aktivitas kita diusun dan mohon kepada Pak Kalu supaya RTE untuk bisa mengaktifkan programnya kembali tolong mengajak di RTE untuk supaya berkoordinasi insya Allah mungkin hari hari besok RTE akan penggunaan para desa untuk di rekan Pak Kut setiap pergiatan di tahun 2024 ini banyak yang kita kurang karena kita harus menyesuaikan dengan anggaran yang akan kita dapat itu Pak Kut untuk selanjutnya disini berusaha sampaikan berkait daripada kegiatan 2024 yang mungkin yang mudah-mudahan 2025 nanti undang-undang sudah disahkan akan tetapi 2024 ini sekalipun memang kemarin seluruh Kutbah Desa beruntung rasa di Jakarta dalam arti seluruh Kutbah Desa mengupayakan kesejahteraan di masyarakat karena di tahun sebelum COVID kebijakan daripada seluruh Kutbah Desa menggunakan anggaran itu mengatur keundang-undang 2006 tahun 2014 dan Desa jadi kita diberikan kemenangan disitu untuk menggunakan anggaran jadi hasil masih bisa takabat akan tetapi setelah COVID undang-undang itu di rumah jadi memakai undang-undang COVID dalam arti untuk penutasan COVID ataupun kejajaran COVID jadi segala anggaran dipokuskan ke COVID dari 2016 2021 2021 sampai 2023 ini pemulihan ekonomi masih terdapat pokoknya dari 2018 pengangkatan Kutbah Desa sampai sekarang belum bisa berbakat jadi intinya bukan kita tidak bisa berbuat akan berfakti mayoritas usulan daripada masyarakat yang diserat daripada hasil postus banyak yang tidak terkabat karena kita harus meneliti ketentuan akuran yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat kalau kita paksakan untuk apa namanya membangun usulan masyarakat sementara yang pokoknya tidak kita laksanakan itu akan menjadi pembuan dan harus membalikkan itu yang repot kita perlu sama-sama kita pahami ketahui 2024 ini tetap masih mengatasi undang-undang lama karena belum pengesahan ke segit mudah-mudahan setelah 2024 nanti pilpres ini mudah-mudahan setelah kebanyakan kebanyakan ini Bapak Jokowi bisa menantangani kalau sudah ditantangani presiden berarti sudah kesahat tetapi kalau untuk TPR Menteri dalam negeri Menteri Mesa Apori semua sudah terantang tinggal pengesahan presiden mudah-mudahan harapkan kita kalau sudah dikembalikan ke undang-undang 6 tahun 2015 mudah-mudahan kita bisa ada kelogaran untuk menyerah aspirasi dari masyarakat terkait masalah pembangunan jadi untuk itu saya minta kepada seluruh kapal kudesan lokasi kardus terutama TNRT tolong sampaikan ke masyarakat baik kita belum bisa berbuat maksimal salam amun insyaallah di 2024 ini kami BNPR untuk melanjutkan pembangunan bales tanaman kemarin sudah kita atapkan kita akan memlanjutkan berhaban dan mungkin nanti kita menanggap sama kemarin kemarin untuk A2 A3 baru lapor kebincisi untuk selanjutnya disini mungkin saya di tahun 2024 ini kebijakan fisik dari tahanan akan melaksamakan pembangunan rapat beton dari melancurkan di dusun sukajaya menuju ke dusun banjar ada sekitar 100 164 lebar 2 meter 20 mungkin insyaallah di tahun ini akan kita laksanakan karena untuk petaran panah kita punya anggaran maksimal 10% itulah yang bisa akan kita laksanakan mudah-mudahan bisa kita laksanakan tidak ada kalangan amin di jawa di jawa untuk penyikap waktu disini saya seorang pradesa dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim ke acara musawarah khusus desa dalam mereka penetapan tahun 2024 resmi saya terima kasih selamat menikmati assalamualaikum wabarakatuh 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 selamat menikmati